Inilah komunitas mencari berkah atau JMB Desa Lubuk Palas Media Trap News Lubuk Palas 2021 berdiri dengan gagasan dan narasi para simpatisan masyarakat Desa Lubuk Palas kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, Sumatera Utara JMB Jumat mencari berkah sudah beberapa kali mengadakan bedah rumah masyarakat yang kurang mampu di sekitar Desa Lubuk Palas Dari salah satunya adalah rumah Ibu Asni yang tertimpa pohon mangga di dusun 13 Lubuk Palas JMB Jumat mencari berkah bertindak dengan cepatnya untuk membantu mendirikan rumah Ibu Asni yang ditimpa pohon mangga dengan saling berdonasi dan bersumbangsi warga Desa Lubuk Palas sekitarnya memberikan bantuan materi dan material untuk mendirikan rumah Ibu Asni kembali Dalam kesempatan yang sama Ketua JMB mengadakan kepada awak media kami ada pun dana dan bantuan yang diberikan JMB dapat mutlak dari warga masyarakat Desa Lubuk Palas dan donatur dari luar negeri yang dibuat untuk penyelenggaraan bedah rumah renovasi rumah warga yang sangat membutuhkan dan warga yang kurang mampu organisasi JMB ini diketuai oleh Bapak Mulyadi selaku ketua dari JMB Desa Lubuk Palas dari Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silu Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara kontributor Trap News, MRP mengabarkan ini datangnya dari mana Pak? Insya Allah sampai dengan ini kami terutama dibantu teman-teman yang kedua ada juga donator yang dari luar dan berdua kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donator yang telah menyumbangkan dan mempertahankan kepada JMB tapi intinya sumbangan ini dari warga sini semuanya Pak ya? Insya Allah dari Desa Lubuk Palas khususnya dan umumnya Lubuk Palas sekitarnya baik yang ada di sini atau yang di perantuan Pak ya? ya